Intro Mengantisipasi tingginya kasus aktif COVID-19 di Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Submidasko Ahmad mendesak pemerintah memfungsikan Asrama Haji Pondok Gede menjadi tempat isolasi sementara pasien COVID-19. Submidasko Ahmad mengatakan, pemerintah perlu mengkaji usulan dari sejumlah pihak sebagai opsi alternatif menekan laju penyebaran COVID-19. Submidasko menekankan, langkah-langkah yang diambil pemerintah saat ini harus sepenuhnya mengutamakan kepentingan dan keselamatan masyarakat. Ada pendapat masyarakat, pendapat pakar, salah satu gagasan yang mungkin perlu dikaji untuk menjadi salah satu opsi dalam menekan laju COVID-19. Karena yang paling penting, pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang mengutamakan keselamatan masyarakat. Menurut Submidasko, penanganan pasien COVID-19 di Asrama Haji dapat dikoordinir langsung oleh pemerintah melalui kementerian agama dan pengurus rumah sakit Haji Pondok Gede. Submidasko menambahkan usulan ini disampaikan untuk merespon pemerintah yang berencana menambah tempat isolasi apabila rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran dan sejumlah rumah sakit lain tidak lagi mampu menangani pasien COVID-19. Untuk menampung yang tidak tertampung ini, saya usulkan memang Asrama Haji Pondok Gede yang memang kapasitasnya memenuhi persyaratan dan dia ada di bawah rumah sakit Haji dan tentunya lebih baik yang dikoordinir oleh pemerintah pusat supaya kemudian segala sesuatunya bisa berjalan dengan lebih lancar. Zikri dan Yaserto Denus TVR Parlemen melaporkan.